Hari ini gue bersama para orang-orang yang pake penglaris gak masuk akal Baru disalim dan Saya pelawak biru Disilakatnya gini ya Ya penglaris yang saya maksud itu kan saya udah tulis tuh di videonya penglaris adalah link perkenalan wawasan dan juga teknik pengelolaan uang ya betul Tapi kalau Kang Sule sama Bang Rudy Salim ini gak percaya hal-hal perdukunan sama sekali nanti di video saya juga udah bahas Dia juga gak percaya Karena gini bentar Bang Kalau penglaris itu ada Kalau penglaris itu ada seharusnya Bang Rudy Salim gak jualan mobil sport Jualan aja mobil angkot harganya sport Iya kan ngapain jualan mobil sport Dia pun berpendapat begitu Oke berarti artinya penglaris ini bukan konteks itu uang Kan saya udah tulis di videonya udah ditulis loh Bahwa penglaris yang dimaksud itu adalah teknik pengelolaan uang link perkenalan dan juga wawasan pengetahuan Mengedukasi sampai saya jadi kenangan Karena mau bagaimanapun hidup kita semuanya endingnya adalah jadi kenangan bagi orang lain Tapi mau dikenang baik atau buruk ya itu pilihan kita Tau puncak pencapaian saya kayak gimana saya ngikutin ngalir bagaimana ide saya muncul Ini bahkan ada tawaran-tawaran lagi jadi ini jadi itu ya banyak sih Nanti saya coba filter juga sih puas atau enggak Ya saya gak pernah gimana saya gak tahu puncak puas saya sampai mana gitu Karena ya kalo misalkan ini adalah ending nanti ya kalo saya merasa ini adalah mateng Gak ada jalan lain selain jadi busuk kan Saya tetep terus belajar tetep terus berproses gitu sih Oke kamar saya terakhir kenapa? Setiap orang punya pendapat masing-masing Ya saya emang tetep fokusnya ke yang mensupport Karena yang mensupport lebih banyak dari pihak MUI pun mensupport kok Jadi kalo dari ada orang-orang yang tidak mensupport ya terpeterlah Yang jelas dalam Islam kan menyampaikan kebaikan itu Sampaikanlah walau satu ayat kan begitu kan Menyampaikan kebaikan gak dilarang gitu Respon saya ya biasa-biasa Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan Boleh buat laporan-laporan ya nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu Kan kalo masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu Ya gak masalah tinggal klarifikasi jelaskan Kalo jatim kemarin polda jatimnya yang kesini Udah ada panggilan juga polda jatimnya kesini Karena saya mengajukan keberatan kalo gue jatim Jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi bener-bener gak putus Nah kalo untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi Polda jatimnya sebenernya juga lebih support ke kita sebenernya Karena dari pihaknya mas Udin polda jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini Mendingan buat arena pembuktian aja Tapi mas Udinnya gak mau Dengan berbagai alasan gitu kalo menurut pengakuan dari polda jatim Ya udah saya mah cuma ditanya Maksudnya apa nih buat video ini ya Tentang yang laporan itu ya Yang saya membongkar tisu Bakar tisu tanpa api Ya saya bilang edukasi MUI mana itu MUI mana kan di channel saya ada tuh Pihak MUI juga menjelaskan mendukung Iya kalo itu kan anggota doang ya kalo gak salah ya Sedangkan yang ada di channel saya tuh wakil sekretaris Dari Dewan Fatwa MUI Menyatakan dukungan untuk ilmu merah Karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah Terus kamu disuruh diem aja Gimana coba ya kan Ketika ada maling masuk ke rumah Terus kamu teriak maling kamu mulai dituduh Wah kamu pemecah rezeki maling Kan aneh ya kan Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia Tidak lagi mudah dibodoh-bodohi Masa ia bersuara untuk mengedukasi gak boleh Gitu kan Nah makanya Di channel saya juga ada tuh video terbaru Yang pernyataan dukungan dari sekretaris Eh ya wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI Dulu sempet punya cita-cita jadi ustad Cuma yang ustad itu abang saya Saya bukan ustad Wah kalo dibilang saya ustad ini nanti kan malah berlebihan Karena di video-video saya pun sama temen-temen artis Masih main sulap yang pelukan Masih main sulap yang apa Pangku-pangkuan kalo hipnotis dan sebagainya Karena kalo saya dibilang ustad nanti yang kayak gitu-gitu dipelintir Wah masa ustad begini gitu Maka dari itu saya bukan ustad Ini terlalu berlebihan kalo saya dibilang ustad Saya cuma masyarakat biasa yang berusaha untuk Membuat Indonesia atau membantu Indonesia mencapai tujuannya Ya itu mencerdaskan bangsa Indonesia Jadi kalo misalkan kayak pembuktian pelet Ya pelet itu adalah hipnotis Ya saya buktikan saya hipnotis Saya itu lah kayak gitu gitu Itu pada saat SMP tuh saya mendalami tentang agama Jadi memang setiap seminggu itu berapa kali tuh ikut kajian 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 Full ikut kajian terus Bukan pesantren bukan Abang saya yang mondok Abang saya tuh nyampe dapat beasiswa ke Yaman gitu Kalo saya mah waduh tidak Tapi akhirnya kenapa? Ya tadi bukan pesantren belajar agama Itu kan sampe kelas 3 SMP Jadi selain belajar agama saya juga belajar tentang rahasia-rahasia teknik dibalik rahasia hipnotis Pada saat SMP Nah SMP itu saya totalitas gak pacaran Bener-bener gak Inilah Apa Gak nakal-nakalan Lalu di awal SMK itu saya kenal ada teknik-teknik percintaan Nah disitu saya mikir eh kayaknya hidup gue garing banget nih Terlalu kaku nih gitu Akhirnya SMK belajar teknik percintaan Nakal-nakalan lah disitu SMK Mulai turun imannya Dulu bahkan sampe sempet dapet surat peringatan dari sekolah mau dikeluarin Karena sering pacaran Pada saat SMK Jadi totalitas temen saya yang SMP Sama temen saya yang SMK Ini Dua kubu yang berbeda SMP tuh saya dipanggilnya ustad SMK tuh dipanggilnya ya Pas ulap udah Penghipnotis dulu tukang nidurin orang gitu Kalo SMK Iya Kembali lagi Kenapa saya pake nama panggung Kenapa saya pake kosm gini Karena memang saya ingin membedakan hidup Pribadi saya sama di dunia pekerjaan Biar saya tetep bisa makan di warteg gitu loh Itu tujuan utama loh Karena saya pas masih jadi ojek online tuh Pagi siang sore malem makannya di warteg Sampai sekarang pun saya seminggu Dua kali tiga kali tuh masih menyempatkan diri makan di warteg Gitu Nah kalo misalkan ke ekspor semua Saya gak bisa makan di warteg lagi Nanti jadi sesi foto Di warteg Ya banyak sih kayak temen-temen artis juga jadiin lawakan gitu kan Ya Oh temen-temen pesulap Ya gak masalah Gak masalah Karena Kalaupun Mereka Pake pakaian merah Ya orang-orang mengingatnya Wah ini ngikutin pesulap merah gitu Ya gak masalah Sekali lagi Berbagi rezeki itu gak merugikan saya juga Karena rezeki udah ditakar masing-masing Bagus itu tanda Bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang Sumber daya masyarakatnya ya Jadi tidak mau dibodoh-bodoh lagi